Hyundai Venue Veselift siap meluncur di India, segera hadir di Indonesia. Siap, 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 siap. Siap, 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 siap. Siap, 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 siap. Di negara lain termasuk Indonesia. Dalam waktu dekat, Hyundai India akan menawarkan versi Veselift dari salah satu model SUV-nya, Venue. Mobil yang hadir di India mulai tahun 2020 ini merupakan salah satu model small SUV yang penjualannya menduduki peringkat permintaan tinggi di negara Bollywood tersebut Dan perubahan yang dilakukan Hyundai pada venue Veselift sangat banyak perubahan dilakukan Untuk versi upgrade dari Hyundai venue ini, perubahan paling jelas adalah penggunaan grill yang sedikit lebih besar dengan gaya parametrik Namun, Hyundai venue tidak memiliki grill baru seperti pada Hyundai kereta Veselift di Indonesia Selain itu, lampu depan yang lebih lebar dengan tiga lampu LED juga disematkan pada mobil ini Di bagian bawah grill adalah bumper yang baru dirancang dengan saluran udara memanjang Selain itu, dua lampu kabut panjang juga menjadi sorotan untuk menciptakan rasa segar pada mobil ini Di bagian samping, bisa dikatakan Hyundai tidak melakukan perubahan signifikan pada venue Veselift ini Perubahan yang terlihat adalah penggunaan felt berdesain baru yang menggunakan ukuran kurang lebih 16 inci Sedangkan untuk bagian belakang, Hyundai venue Veselift jelas memiliki beberapa modifikasi yang memberikan kesan lebih segar Mulai dari penggunaan lampu belakang yang lebih lebar dan adanya elemen hitam yang memanjang sambungan dari kiri ke kanan lampu di bagian atas Selebihnya hampir sama, termasuk dimensi yang masih sangat kompak Karena Hyundai venue termasuk dalam segmen mobil pengurangan pajak, panjang mobil ini harus kurang dari 4 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk interiornya, Hyundai venue Veselift kurang lebih selalu mengusung desain yang sama seperti sebelumnya Menariknya, Hyundai VW Veselift memiliki fitur terbaru yaitu Blue Ealing Fungsi Blue Ealing sendiri kurang lebih mirip dengan Hyundai kereta versi Indonesia Memungkinkan Anda untuk menyalakan mobil, menyalakan AC, mengaktifkan alarm dan menyesuaikan pengaturan kendaraan hanya dari smartphone Anda Satu fitur terakhir dan tidak kalah menarik adalah kehadiran fungsi Sound of Nature Berkat fitur ini, Anda sebagai pengemudi bisa lebih nyaman dan rileks saat berkendara dengan kendaraan ini Fitur-fitur tersebut antara lain kursi berpendingin dan sistem peredam suara yang juga dilengkapi dengan peredam bising aktif, yang memastikan ketenangan di dalam kabin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti dilansir Charles Cooks, Minggu tanggal 6 Juli tahun 2022, Hyundai VW VW 2023 masih hadir dengan 3 pilihan mesin, yakni 2 mesin bensin dan 1 mesin diesel Untuk pilihan mesin bensin, yang pertama adalah NA1200, mesin silinder yang menghasilkan 83 tenaga kuda dan torsi 115 Nm Mesin ini hanya tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan Pilihan mesin bensin kedua adalah mesin 1000 cm3 3 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 120 tenaga kuda dan torsi 172 Nm Selain pilihan gearbox, mesin turbo GDI tersedia dalam pilihan kopling otomatis 7 percepatan dengan transmisi manual 6 percepatan Terakhir, ada varian mesin diesel 1500 CRDI Silinder segaris VGT Tenaga yang dihasilkan mencapai 100 PS dengan torsi 250 Nm, dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 6 percepatan Cetak biru Hyundai Venue Veselift sudah diluncurkan pada tanggal 16 Juni 2022 di India Seperti diketahui, Hyundai Venue versi upgrade juga akan diperkenalkan di pasar Indonesia untuk menantang beberapa rival seperti saudaranya Kia Sonet dan model kembaran Toyota Rise dan Daihatsu Roki Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!